Halo kawan, jumpa lagi dengan saya kali ini saya mau review makanan di Malang yaitu ayam panggang Pakno lokasinya ada di jalan Yulis Usman nomor 6 Garing 192 Malang kawan ya ini ada di gang sebelahnya Pomp Bensin Sawan dan deketnya Pang Sidmi Sawan juga ya kawan untuk tempat parkirnya baik motor, mudah dan enak ya karena parkir di depannya kalau mobil agak susah nih cuy dan parkirnya di pinggir jalan ya karena ini tempatnya masuk gang kawan ayo let's go masuk tempatnya ini aku bilang tadi masuk gang ya kawan cuma tempatnya kayak rumah kecil yang dijadiin tempat makan cuy bisa dibilang ini muat ya 5 keluargaan lah untuk suasananya nyaman, enak, terang dan sejuk walau gak pake asit dan kipas angin coy sedangkan kebersihannya bersih ya ini, ya aku kasih nilai 75 dari 100 lah disini menunya simple banget cuy ada ayam panggang yaitu bagian dada atau paha ada sate ampelah api terus ada sate kepala ayam ada telur dadar ada nasi goreng jawa dan ada casayuran gitu cuma menu unggulannya yaitu ayam panggangnya coy disini itu semua manggangnya pake areng ya dan dikipasi gitu kayak manggang sate nah, kayak di video ini nah, konteksnya disini sebelum dipanggang ayamnya itu sudah matang ya alias sudah dikukus dulu terus abis dikukuskan pasti matang ayamnya terus diolesi bumbu gitu dan dipanggang nah, fungsi manggang ayamnya ini untuk memanaskan ayamnya saja ya dan biar keluar aroma smoky-smokynya gitu lah ini tempat buka setiap hari ya dari jam 8 pagi sampai setengah 10 malam kawan nah, ini boleh dilihat proses pemanggangan ayamnya dan sate untuk telur dadar dan nasi gorengnya dan sayur-sayurannya itu digorengnya pake kompor biasa ya kalau dulu dibuat pake areng ini kawan jadi wajannya itu ditaruk diatasnya areng ini terus bikin telur dadar bikin nasi goreng itu kalau sekarang mungkin ya lebih cepat lah pake kompor biar praktis lah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Aku disini pesannya nasi goreng jawa Terus ayam panggang yang pahat dan dada Terus dapat kecap manis dan sambal ya Terus aku pesan sate-ati ampelannya juga Dan telur dadar gorengnya cuy Mantap Ayo kita coba kawan Pertama nasi goreng jawa Ini isinya nasi goreng Ada telur kecil-kecilnya Sayuran dan ditaburin bawang goreng cuy Dan tipikal nasi goreng yang warnanya putih Agak berminyak sedikit dan homemade banget ya Kalau makan ini jadi keinget Masakan nasi goreng di rumah Rasanya enak cuy Condong ke asin dan gurih ya ini Ya menurut aku oke lah Enak ini cuy Next sate ampelah hatinya Di sate ini komposisinya Dua hati dan satu ampelah Untuk ukurannya agak besar-besar ya Sebelum dipanggang sudah dikasih bumbu gitu But ini rasanya ada manisnya dan ada asinnya Jadi pas gitu lah Terus teksturnya ampuk Baik hati dan ampelahnya Dan ini fresh juga ya Kata orang malang gak berat lah Enak ini kawan Bagi pencinta jeruan wajib coba kawan Berikutnya telur dadar gorengnya Ini besar dan tebel loh cuy Kalau aku tebak ini satu bunderan telur dadar gorengnya itu terdiri dari buah butir telur ya Nah telur dadarnya ini dikasih daun bawang loh Rasanya ya ini enak coy Condong kasin sedikit ya kawan Dan gurih kena daun bawangnya Aroma telur dadarnya ya menggoda ini Ya overall enak lain Yang terakhir Maskotnya Ayam panggangnya Ini empuk ayamnya Bumbunya meresap kawan Panggangannya pas ya Gak gosong-gosong amat Untuk rasanya ini kayak ayam Dikasih bumbu Rujak Terus dibakar ya Ya condong kemanis ini rasanya Terus aroma smoginya Kerasa cuman gak terlalu strong banget ya Ya aku bilang Ini bener-bener Uwe enak coy Aku aja makan ayamnya Tanpa nasi loh Bisa habis Empat biji Nah untuk kecap manisnya Ini homemade ya kawan Manisnya agak strong Tapi enak coy Terus sambelnya Beuh pedes Bener ini coy Kalau dicampur Dan dikasih bawang gorengnya Beuh muak nyus Enak coy Pedes manis Krip-krip gitu Kesimpulannya Makanannya disini Simple-simple Tapi enak ya coy Terus aku kasih trik ya Kalau kesini Atau beli disini Bilang ke masnya Mas mangangnya Jangan gosong-gosong Kalian coba makan Beuh Bumbunya masih banyak coy Daripada kalian gak bilang Jangan gosong-gosong Karena kalau mangangnya lama Ya bumbunya malah abis Kena api Kalau mangangnya sebentar Bumbunya masih banyak Tapi aku bilang Ini sudah matang ya Walau belum dipanggang Untuk porsi nasi gorengnya Waduh banyak coy Ayamnya agak besar-besar ya ini Terus hati-hati amplanya Ya gede-gede loh Plus telur dadarnya puas coy Gwede ini Harganya agak murah ya coy Dilihat dari rasa dan porsinya kawan Oke sekian untuk reviewnya kali ini Terima kasih Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Untuk mendukung channel saya Terima kasih Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe